Kode masalah OBD-2 deskripsi teknis, sistem bahan bakar selama tekanan relief valve aktifasi yang sering apa artinya? Ini adalah kode masalah diagnostik powertrain generik DTC dan berlaku untuk kendaraan OBD-2, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Dodge, Toyota, Ford, Honda, Chevrolet, Dodge, Ram, Dell, meskipun generik langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, pembuatan, model dan konfigurasi powertrain, jika kendaraan Anda telah menyimpan kode P018F, itu berarti modul kontrol powertrain PCM telah mendeteksi masalah dengan katup pelepas tekanan bahan bakar, dalam hal ini, itu berarti PCM telah memperhatikan katup pelepas tekanan bahan bakar yang terlalu aktif, katup ini dirancang untuk mengurangi tekanan bahan bakar jika mencapai jumlah yang berlebihan, dalam kebanyakan kasus, katup pelepas tekanan bahan bakar digerakan menggunakan solenoid yang dikendalikan oleh PCM, katup biasanya terletak di rel injeksi bahan bakar atau jalur pasokan bahan bakar, PCM memonitor sinyal input dari sensor tekanan bahan bakar untuk menentukan apakah operasi katup pelepas tekanan bahan bakar diperlukan, ketika tekanan bahan bakar berkurang, kelebihan bahan bakar dialihkan kembali ke tangki penyimpanan bahan bakar melalui selang balik yang dirancang khusus, ketika tekanan bahan bakar melebihi batas yang diprogram, PCM menerapkan tegangan dan atau RD ke katup untuk waktu yang cukup lama untuk memulai operasi dan memungkinkan tekanan bahan bakar meredah hingga tingkat yang dapat diterima, jika PCM mendeteksi jumlah yang tidak biasa dari aktifasi katup pelepas tekanan bahan bakar yang diminta selama periode waktu tertentu, kode P018F akan disimpan dan lampu indikator kerusakan, mil dapat menyala, beberapa aplikasi mungkin memerlukan beberapa siklus pengapian dengan kegagalan agar penerangan mil terjadi, apa keparahan DTC ini? Karena tekanan bahan bakar yang berlebihan merupakan faktor yang berkontribusi dalam kode P018F yang disimpan, dan karena tekanan bahan bakar yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan mekanis yang serius, kode ini harus dianggap parah, apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode masalah P018F dapat meliputi, kondisi knalpot yang kaya menganggur kasar, terutama pada saat start yang dingin efisiensi bahan bakar yang berkurang enjin kode macet karena busi-busuk apa saja penyebab umum kode ini. Penyebab kode transmisi P018F ini dapat meliputi, sensor tekanan bahan bakar buruk regulator tekanan bahan bakar rusak vakum tidak cukup untuk regulator tekanan bahan bakar sensor tekanan bahan bakar terbuka atau korsleting atau sirkuit pengatur tekanan bahan bakar elektronik kesalahan pada PCM atau kesalahan pemrograman PCM apa saja langkah-langkah pemecahan masalah P018F. Sebelum mendiagnosis kode P018F, Anda akan memerlukan akses ke pemindai diagnostik, volt digital, ohmmeter, DVOM, pengukur tekanan bahan bakar manual dengan alat kelengkapan dan lampiran yang sesuai, dan sumber informasi kendaraan yang andal. Setelah pemeriksaan visual yang cermat terhadap kabel sistem dan konektor, periksa semua jalur pasokan vakum sistem dan selang untuk tanda-tanda retak atau runtuh, perbaiki atau ganti kabel dan selang vakum sesuai kebutuhan, temukan port diagnostik kendaraan dan hubungkan pemindai untuk mengambil semua kode yang tersimpan dan membekukan data bingkai, Anda dapat membantu diagnosis mendatang dengan menuliskan informasi ini dan mengesampingkannya untuk nanti, ini terutama benar jika kode ini intermittent. Terima kasih telah menonton! Tidak sesuai dengan spesifikasi pabrikan, gantilah dan uji coba kendaraan untuk memastikan bahwa kerusakan tersebut diperbaiki, jika kendaraan dilengkapi dengan pengatur tekanan bahan bakar mekanis, dioperasikan vakum, pastikan bahwa ia memiliki pasokan vakum konstan, mesin bekerja, dan tidak bocor bahan bakar secara internal, jika tekanan bahan bakar berlebihan dan regulator memiliki vakum yang cukup, curigai regulator vakum yang rusak, jika regulator bocor bahan bakar secara internal, anggap itu cacat dan ganti, tes mengemudikan kendaraan sampai PCM memasuki mode kesiapan atau kode P018F diatur ulang, langkah 3 gunakan DVOM dan spesifikasi yang berasal dari sumber informasi kendaraan Anda untuk menguji regulator tekanan bahan bakar sesuai dengan rekomendasi pabrikan, ganti regulator jika gagal mematuhi, jika sensor dan regulator berada dalam spesifikasi, lanjutkan ke langkah 4. Langkah 4 putuskan sambungan semua pengontrol terkait dari sirkuit terkait dan gunakan DVOM untuk memeriksa resistansi dan kontinuitas pada masing-masing sirkuit perbaiki atau ganti sirkuit yang gagal memenuhi rekomendasi pabrikan, jika semua komponen dan sirkuit dalam keadaan baik, curiga bahwa PCM rusak atau ada kesalahan pemrograman, berhati-hatilah saat menguji sistem bahan bakar tekanan tinggi atau pelepas tekanan bahan bakar yang rusak tidak akan menyebabkan kode P018F disimpan. Terima kasih telah menonton!